Intro Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembiasa yang diremati Allah Terima kasih banyak ya Dan teman-teman media yang telah hadir Di momen ya Momen yang sangat luar biasa Alhamdulillah Anak keempat ya Anak keempat lahir Dan ini memang Termasuk sangat spesial ya Karena anak keempat ini Alhamdulillah dikasih aman oleh omah laki-laki Karena ketiga Anak kami sebelumnya itu Perempuan semuanya Saya dikasih aman oleh omah Dan keempat ini Kodarmu laki-laki Dan memang Ada perbedaan dari kakak-kakaknya Yang keempat ini Saya Dapat perkiraan estimasi HPN Dari dokter itu 15 Januari Ini 2004 Dan ternyata Saya dapat Calling and shooting FTV Itu dia hari Ahad Hari Minggu Tanggal 14 Januari Jadi Malam masuk rumah sakit Hari Minggu malam Ya bersiapan untuk SC operasi Ya cesar Karena itu ancuran dari dokter Karena secara medis Masih dekat dengan Kelahiran anak yang ketiga 2021 ya akhir Oktober Dan kakaknya ketiga Juga cesar Akhirnya yang keempat Juga cesar Jadi pagi itu Hari Minggu Saya masih shooting FTV ya Buat Ramadan itu Di Cijuruk sana ya Puncak Bogor Menuju Sukabumi ya Dan selesai ya sore Terus malamnya ke rumah sakit Jam 6 pagi Jam 6 pagi Tindakan Lahir di Jam 6.32 Ya pagi WIB tentunya Ya Dan Alhamdulillah di rumah sakit Bawijaya Jawa Tersangatan Dure 3 Dan Yang menjadi Hal ya Sesuatu yang Saya renungkan Gitu kan Karena Saya tadinya Berpikir Hanya dua anak Yang ketiga itu Bonus Ya Ketiga Perempuan juga Dan Yang keempat ini juga Lebih dari bonus Ibaratnya gitu ya Karena Jujur Ibaratnya Kita sudah berusaha Ibaratnya 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 Sudah KB lah ya Sudah berusaha Mengontrol Kehamilan ya Karena Saya ngerasa Tiga anak Sudah ini amanah Luar biasa Butuh Konsentrasi Untuk membesarkan mereka Butuh menjadi pribadi Yang baik Dan Ternyata Ada lagi Sudah KB Tapi Ternyata Positif hamil Kita kaget Waktu itu ya Jadi pada saat Mau menuju Idulat H Itu baru tahu Era positif hamil Terus mau gimana lagi Gitu kan Kau ke rumah Akhirnya Baru kasih ke dokter Selamat Ini udah Baru tahu Sekitar tujuh mingguan Waktu ya Wah kaget juga Gitu ya Dan Saya dan Ibunya anak-anak Atau istri Ya kaget juga Gak siap Dua-duanya Gak siap Dua-duanya Sampai Menuju perjalanan Sampai Lahir Gitu kan Jadi sebenarnya Kami dalam kondisi Gak siap Karena gak siap Gak pernah membayangkan Punya anak keempat Istilahnya zaman sekarang Dua aja udah Alhamdulillah Tiga itu lebih dari cukup Ya Gitu kan Itu versi kami ya Versi saya ya Tapi Empat itu udah Luar biasa Saya kaget ya Gitu kan Saya aja tiga bersaudara Gitu kan Empat itu ibaratnya Jarang lah pasangan sekarang Mau punya anak keempat Atau Merencanakan anak keempat Itu Ya Dengan Tantangan zaman Seperti saat ini ya Mendidik dan lain-lain Gitu ya Itu Jarang banget Karena omongan ini Bukan hanya dari saya Tapi dari Dari dokternya Ya Dari dokternya Dari dokter Nana Gitu kan ya Dan Mengatakan ya Pasangan sekarang Jarang punya anak keempat Ini keempat Gitu kan ya Jadi Istilahnya Pautu sama dokter itu Ya Tangannya empat Gitu kan ya Jadi aman kan Gak amannya kan Mas Dokternya juga ngomong gitu Empat Mas Ijen untuk bobot Sama panjangnya sendiri Berapa Ya Alhamdulillah Kalau bobot Sama panjangnya sendiri Sih ya Termasuk normal Seperti kakakak-kakaknya Sekitar 3 ya Sekitar 3 kilo Panjangnya juga Sekitar 50-an ya Gitu ya Jadi Alhamdulillah sih Masih di angka Normal ya Cukup sehat Gitu kan Sehat Alhamdulillah Kalau Ayahnya atau saya Ya jangan dibandingkan Dulu Saya tuh lahir Berat 4,6 Panjangnya 60 Rekor Sampai Di rumah sakit Bangil Jawa Timur Gakutnya pasurandu Sampai sekarang Gak ada yang lain Gitu kan Gitu kan Ya jadi Belum ada yang Ngalain rekor Bapaknya lahir dulu Gitu ya Karena kebetulan Ibu saya Waktu mengandung saya Sekitar 20 tahun Itu pergi haji Dan Di Baitumau Ketika keliling Membatin anak Kecil Ternyata 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 Punya anak Seperti itu Ada anak kecil Mengitari Ka'bah Bersama Abinya Ternyata orang Burgi Jadi ketika lahir Saya Termasuk mungkin Bagian dari doa Ibu juga Makan Minum Minum jus Ternyata yang sering Apa segala macem Ya Jadi ya Ini termasuk panjang juga Tangan-tangan Apa segala macem Termasuk Ayahnya juga Untuk nama sendiri Gimana? Untuk nama sendiri Ini Saya beri nama Yaitu Muhammad Jabr El Aw Jadi nama ini Adalah nama Perkiraan Waktu itu Kalau punya anak Laki-laki Biasanya gitu ya Suami istri Ini waktu itu Saya baca Kitab Arifatum Itu Temu nama saya Yaitu Jabr El Jabr El Itu maknanya Penyampai pesan Tuhan Karena Profesi saya Selama ini Di dunia entertainment Dunia film itu Berdakwah Meskipun saya juga Gak sempurna Banyak berusaha Banyak salah Tapi amanah Untuk berdakwah itu ada Ya kita Menyampaikan kebaikan Mengajak kebaikan Jadi Namanya cocok banget Ini dia Buat anak Kalau saya punya anak Laki-laki Yaitu Jabr El Penyampai pesan Tuhan Jadi Namanya Muhammad Jabr El Awf Awf itu Dari Abdul Rahman bin Awf Harapannya Yaitu Rizkinya Gak pernah habis Seperti Sahabat Nabi Abdul Rahman bin Awf Itu kan Kekayaannya Ibaratnya Sampai sekarang Juga Ada Gitu kan Bisa dibuktikan Mengalir terus Amal jarihan Dan Harapannya Riziki anak ini Yang juga bisa Membawa Riziki keluarga Dan orang-orang yang sayang Menderada Anak ini Atau sekitar juga Benar-benar Rizikinya Gak pernah habis Rizikinya terus cukup Seperti Sahabat Nabi Abdul Rahman bin Awf Jadi Muhammad Dia dari Nabi Muhammad Jabr El Penyampaian Pesan Tuhan Alufnya Yaitu dari Abdul Rahman bin Awf Mas ini berarti penantian panjang Untuk mendapatkan Anak laki-laki Iya ini Ini pertanyaan unik Dan menarik Kalau dari saya Dari dulu Ketika anak pertama Saya itu memang Pengen anak perempuan Karena saya tiga bersaudara Laki-laki semuanya Yang pertama Laki-laki Kedua Laki-laki Ketiga Laki-laki Jadi Tiga bersaudara Laki-laki semuanya Dan ketiga Punya anak pertama kali Itu perempuan Alhamdulillah Dari dulu Yang punya adik perempuan Ternyata Saya anak terakhir Anak yang kedua Yaitu Perempuan lagi Alhamdulillah Sepasang ya Maksudnya sepasang Itu perempuan-perempuan Ketiga bonus Bonus Ternyata perempuan juga Tiga-tiga bonus Saya sampai ngomong ke orang-orang Kalau ngisi acara Ditanya orang Anak yang berapa Tiga Saya bilang cuma gini Mungkin Allah Tahu Tahu Bahwa saya itu Saya itu Banyak dosa Banyak kehilapan Banyak salah Gitu kan Kan ada hadis nabi Bahwa kalau punya anak Perempuan lebih dari dua Dan bersyukur Mendidik dengan agama Insya Allah Masuk surga Dimudahkan Saya berharap Islay dapat Tiket Free pass Atau give away Dari punya anak Tiga Perempuan semuanya Gitu kan Yaudah Alhamdulillah takdirin Seperti itu Dan keempat Ya orang-orang Biasanya Biasanya pasti ngomong gitu Ya udah punya anak perempuan Mudah-mudahan laki-laki berikutnya Udah punya anak laki-laki Mudah-mudahan Perempuan Kan diterima semuanya Tapi kalau saya Laki-laki atau perempuan Ya Yang penting Sehat Selamat Itu sih Harapannya Dan Ini laki-laki pun Ya Dari awal Ketika Tahu Punya anak laki Saya bilang Kalau ditakdirin laki-laki Berarti ada Kesan Dari Allah Dari Tuhan Berarti ada tujuan Terkata laki-laki Makanya Relate Yang nyambung Nama anaknya Yaitu Jabra'el Jabra'el Al Jadi penyampai Pesan Tuhan Ya Beneran pesannya Tentang riski Beneran kita semuanya Riskinya gak habis-habis Ya Seperti Sahabat Nabi Abraham dan Allah Gitu ya Jadi Itulah ya Anak Dapat laki-laki Gitu ya Tapi memang Buat saya Alhamdulillah Tapi bukan sesuatu Yang harus dikejar Harus anak laki-laki Kalau gak gitu Gak selesai hamil Atau Mengandung Atau punya anak Harapan laki-laki Tidak gitu kan ya Jadi Tidak ada target Untuk punya anak laki-laki Ini bonus Alhamdulillah Dikasih Laki-laki Ya Gitu sih Ada Bucana Nanti Kedepannya Nambah Gitu mas Kalau untuk Nambah Udah Empat aja Ini lebih Dan cukup Ya berusaha Saya didik Kami didik Kita didik Dengan baik Gitu ya Dan Harapannya Yaitu Jadi orang tua Yang amanah Gitu kan Amanah Gitu kan Dan Tentang Anak ini Laki-laki Sebenernya Dari detak jantung Pertama Ketika masih Berupa janin 7 mingguan 7 mingguan itu WSG Baru teranggung Ternyata 7 mingguan itu Sebenarnya Saya sudah Memprediksi Ini laki-laki Tau dari mana Saya sampaikan ke dokter Pas WSG Udah baru Bisa dilihat Kelaminnya Usia sekian bulan Saya bilang Saya dari awal Nebak Laki-laki Tau dari mana Pak Saya bilang gini Saya tiga anak Cewek semuanya Jadi hafal Pertama detak jantung Itu Anak ini ya Anak keempat Laki-laki Detak jantungnya Tidak kayak Kakak-kakaknya Kakak-kakaknya Itu cewek-cewek Detak jantungnya Itu kenceng banget Sampai speaker USG itu Kayak Kayak Over volume Gitu kan Kenceng banget Tapi Ini enggak Heran saya Karena anak ketiga Anak ketiga Waktu itu Saya kira Laki-laki Karena detak jantung Ngecon banget Laki-laki Ini kayaknya Gini-gini Karena itu Perempuan Nah yang ini Tidak sekenceng Kakak-kakaknya Detak jantungnya Jadi saya menyimpulkan Ini beda Ini sama kakak-kakaknya Ini kayaknya Laki-laki Itu Poin pertama Poin yang kedua Anak pertama Yang kedua Kakak-kakaknya Usia 7 tahun Dan 6 tahun Jika tahu Ibunya hamil Ngomong Adik cowok Adik cowok Ya mereka kan Sama-sama anak kecil Adik cowok Adik cowok Adik cowok Adik cowok Gitu-gitu Terus 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 faktor lagi Ya banyak ya Bisa dari bentuk perut Gitu Perempuan Laki-laki Perempuan mengandung Itu kan Gak sama Misalnya Monyongnya Gitu Kalau laki-laki Lebih ke bawah Monyong perutnya Kalau Perempuan Agak ke atas Gitu-gitu Adalah Gitu Terus berikutnya Saya lihat juga Beda Kedekatan batinnya Ketika di dalam kandungan Kalau anak perempuan Lebih ke ayahnya Saya tuh bisa ngerasain Anak pertama Kedua Ketiga Terus Perempuan Ketika di dalam kandungan Jadi Kedekatan batinnya Lebih ke ayahnya Kalau ini Mungkin ke ibunya Dari Setelah Kros Kemungkinan Saya rasa Seperti itu Jadi Itu juga Yang saya Saya Rasakan Kalau Anak perempuan Lebih ke Perempuan Kedekatan Anak perempuan Lebih ke Laki-laki Atau ayahnya Itu sih Dan kamu Itu Jadanya berapa Tahun Ya Anak pertama Lahir 2016 Anak kedua 2017 Memang terencana Anak ketiga Itu 2021 Omikron Mau selesai Jangan pandemi Tapi mau selesai Pandemi mau selesai Peralihan Omikron Venue Normal Terus Itu 2021 Sekarang usia Hampir Tiga tahun Berarti Nah Sekarang Dua tahun lebih lah Nah Ini 2024 Ya Jadi 2021 Ke 2024 Ya Tiga tahunan Ya Jadi Empat Anaknya Termasuk nekat lah Zaman sekarang Itu sih Asi Asklusif Tentang gimana Ya Kalau tentang asi Ibunya Itu kan Masih berusaha Exklusif ya Masih berusaha Masih berusaha Sampai hari ini Hari kedua Di rumah sakit Juga gak ada Susu formula Atau susu bantuan Yang ada Hanya asi Yang mudahnya Lancar Sehat Dan gak sampai Menguning Misalnya bayi Kalau perangasi Kuning akhirnya Bada-bada Rumah sakit Harus dirawat Dicu ya Selama Misalnya Dua hari Atau tiga hari Kalau misalnya kuning Ya Bagaimana ini Enggak sih Sudah-sudah Nah Anak empat Untuk pengasuh Sendiri Gimana Apa Apa Nyerdayin Babysitter Atau Cara memberikan Berbagi perhatian Sama Seperti aku Jadi Kalau Saya juga pastikan Lagi-lagi wajib Bukum yang bekerja Untuk bertanggung jawab Pastilah Rizki Mencari riski Untuk Anak-anak Sekolah Dan lainnya Kebetulan Ibunya Wanita karir juga Atau bekerja Atau orang juga Jadi memang Di rumah itu Ya pasti kita Siapkan lah Misalnya Yang membantu Untuk di rumah Nah untungnya Saya freelancer Selainnya Enggak kerja Terikat waktu Atau kantoran Jadi saya Lebih sering di rumah Jadi Bener-bener Menjadi ayah yang siaga Jadi anak-anak Dekat sama saya Ada anak-anak Kalau enggak ada kerjaan Ya di rumah Ada anak-anak Dan pastinya Butuh Butuh Asisten Yang bantu di rumah Pasti Ada sih Kami siapkan Asisten Perempuan Bahkan ada asisten Yang bantu-bantu rumah Atau asisten Beribadi saya Yang laki-laki itu ada Jadi memang Anak keempat ini Ya mudah-mudahan Bawa rezeki sendiri Gitu ya Karena memang Secara Kebutuhan Jauh lebih besar Anak pertama Kedua Ketiga Atau empat Dan ada Ajabnya juga Maksudnya Ketika kita bicara Operasi Ya Cesar Saya jujur Dari awal Tipe orang yang Berusaha normal Dari anak pertama Jadi kenapa Hambil anak keempat itu Hambil anak keempat itu Cesar Operasi SC Karena anak pertama itu Pecang tuban Dulu Pecang tuban Disini juga Saya berusaha Menunggu normal Besok Gimana dok Bisa gak Wah pak Kita gak tanggung jawab Harus tanda tangan dulu Bahwa rumah sakit Udah menyarankan operasi Tapi misalnya Bapak gak mau Ya Tanda tangan Kalau ada bapak Sama ibu Atau anaknya Kita gak tanggung jawab Karena mohon maaf ya Ada yang meninggal juga Dipasangkan Ya Ternyata udah minum Air ketubannya Jadi Akhirnya saya disitu Ya udah lah Bentuk dari ikhtiar Ya udah Cesar Karena dikhawatirkan Anaknya udah kelihatan Kan pecah tuban Khawatir Minum air ketuban Kan ada bayi lahir normal Dipaksa Dipaksa Normal gitu kan Padahal mungkin Harusnya cesar ya Tapi Telat Mengambil putusannya Akhirnya berusaha normal Dipaksakan Lahir normal Anaknya masih kelihatan Tapi Ternyata meninggal Minum air ketuban Ada temen yang mengalami itu Jadi Kejadian ini Tidak boleh Disepelekan Kita berusaha normal Tapi kalau saja Dari dokter Yang menangani Yang katakan Ini kayak gak mungkin normal Cesar ya cesar Gitu ya Nah cesar anak pertama Anak kedua juga gitu Karena dekat Dekat jaraknya Harus cesar Anak kedua Waktu itu ya Ada ujian gitu kan Akhirnya menyebabkan Kelahiran yang selanjutnya Harus cesar Nah ini juga harus cesar Karena dekat Pasti dekat Dengan lahiran kakaknya Yang ketiga Yang 2021 Jadi Dan jujur Saya Tipe orang Kalau cesar ya Berusaha tidak Menentukan tanggal Lalu saya nunggu Tanggal cantik lah Apa Saya gak berani Jujur Dari dulu Karena saya berpikir Menentukan tanggal lahirnya Seorang manusia Di muka bumi Tapi masa Dari manusia itu sendiri Yang mesti pun kita orang tuanya Saya pengen anak saya lahir Saya Ini masing-masing ya Saya yang tipe gak berani Mendahuli takdir Jadi anak pertama itu Ditanya dokter Tanggal berapa Kalau misalnya Kemungkinan cesar nih Atau normal Saya bilang kayak normal aja Lunggu mulus-mulus Apa segala mana Kita lihat Bisa normal atau enggak Kalau mau cesar Lihat nanti Jadi gak pernah saya Menentukan tanggal Anak pertama Tidak pernah menentukan tanggal Anak kedua juga gitu Lunggu mulus-mulus Bahkan ibaratnya Kata istri Ya Kata ibu nya anak-anak Seperti Kepalanya udah masuk ke panggul Udah kayak normal Tapi kan harus cesar Terus yang ketiga Tidak juga gitu Ya Waslet Islet Pecah ketubahan Baru ke rumah sakit Terus prosesi Operasi cesar Di besoknya Jadi gak pernah saya Menentukan tanggal Sekian-sekiannya Ini pun juga sama Tanggal 15 itu Dari dokternya APL-nya Kemungkinan kan Tanggal 1 Mundur Sekitar 2 minggu Sampai 3 minggu Kemungkinan range-nya adalah Ya tanggal 10-15 Ternyata betul Itu Tanggal 15 kemarin Itu Kondisi istri Ya kondisi punya anak atau istri SIT masih recovery total ya Karena udah 4 kali geser ya Agak-agak sama katanya Dan Menghadapi Operasi yang keempat itu ya Takut banget katanya Stress banget gitu ya Jadi memang Ini guru saya istrinya total Izin ya Mohon maaf Lu bisa ikut Diwacarai gitu kan Karena memang recovery-nya Untuk Waktu gitu kan Untuk serius Masih kondisinya Up and down ya Tadi pagi agak enakan Terus yang tadi Menju sore Drop lagi gitu kan Karena memang Kata dokter kan Observasinya 1x24 jam Dilihat seperti apa Besok Bagaimana bisa pulang Tapi memang Kondisinya masih Dalam fase Observasi Terima kasih